Kirli Tan Kongli yang lahir tanggal 14 Maret tahun 2000 adalah pemain bulu tangkis Malaysia yang masuk tim nasional pada tahun 2013. Dia adalah peraih medali perak ganda putri di kejuaraan Junior Asia dan Dunia 2018 bersama pasangannya Tina A. Purali Taran. Mereka menjuarai turnamen Malaysia International 2019 dan di tahun 2021 mereka menjuarai turnamen Swiss Open Super 300. Pasangan Pirli Tina A. menjadi pemain bulu tangkis putri Malaysia pertama yang berhasil memenangkan gelar di Swiss Open 2021. Pasangan Pirli Tina A. berhasil mengalahkan duet Stoefa asal Bulgaria. Keberhasilan pasangan Pirli Tina A. meraih gelar di Swiss Open 2021 sukses menghapus rekor Malaysia yang sejauh ini belum meraih gelar di kompetisi tersebut di sektor putri. Kemenangan yang luar biasa Pirli Tina A. merupakan gelar perdana di ajang BWF World Tour yang membuat wakil Malaysia menorehkan catatan manis di ranking BWF. Pasangan Malaysia tersebut membuktikan bahwa mereka bisa menjadi salah satu yang diandalkan oleh tim bulu tangkis Malaysia. Pirli Tina A. menjadi terkenal sejak mereka memberikan poin kemenangan diganda kedua yang membantu Malaysia mengalahkan Taiwan untuk kualifikasi kekejuaraan Piala Uber. Mereka sukses membawa Malaysia lolos untuk pertama kalinya berdasarkan prestasi kekejuaraan bergengsi sejak 2008. Selain kemenangan Swiss Open, hasil mengesankan lainnya Pirli Tina A. tahun ini termasuk mencapai perempat final Thailand Open dan All England. Dalam turnamen tersebut, mereka berhasil mengalahkan dua pasangan sepuluh besar dunia yaitu Chanye Nakim Kierin dari Korea Selatan dan Jongkol Pankitit Harakul, Rawinda Prajong Jai dari Thailand. Di ajang Piala Sudirman 2021, Pirli Tina A. menghadapi peringkat 14 dunia dari Inggris dan peringkat 3 dunia dari Jepang. Memasuki perempat final mereka berhadapan dengan ganda putri Indonesia juara Olimpia de Tokyo 2020. Ajang Piala Sudirman 2021 ini menjadi kesempatan besar bagi mereka bisa bermain di kompetisi tingkat atas melawan pasangan papan atas dunia. Jepang Piala Sudirman 2021